Polores Batanghari mulai Oktober tahun 2024 mengerahkan sejumlah personelnya untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Batanghari. Kapolores Batanghari AKBP Singgi Hermawan menyebutkan, aksi tersebut merupakan program Sapa Pagi yang digagas oleh Polores Batanghari guna memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat. Mulai bulan ini kami akan melaksanakan Strong Point Pagi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di pagi hari, pelancar ru lintas termasuk bantuan-bantuan pada masyarakat yang menemukan pelayanan kami di pagi hari. Jadi seluruh anggota Polores Batanghari di semua titik-titik wilayah Batanghari ini kita terjunkan di Simpang-Simpang dan nantinya ke sekolah-sekolah agar masyarakat bisa masyarakat kegiatan pagi dengan aman dan nyaman selama jam setengah tujuh sampai setengah lapan pagi dimana keramaian memang di pagi hari sekitar jam-jam itu warga kita banyak masyarakat di atas baik mengantar anak sekolah, ke pasar maupun pergi ke kantor. Untuk nama programnya sendiri apa ini Pak? Kita program Strong Point atau penguatan pagi untuk masyarakat bersama dengan polisi. Itu zonanya di mana? Zona-zona titik-titik? Titik-titik di sepanjang kota Batanghari, kota Budian dari Simpang-Arus sana sampai ke abisnya jalur 2 maupun sampai ke DPR jalan ke arah yang titik-titik ramahnya lah ya. Kalau untuk sasaran sendiri Pak, apakah harus memang berlalu lintas atau yang lainnya ada di titik-titik? Nah kita membiasakan masyarakat untuk tertipan lintas menggunakan helm. Diketahui program Sapa Pagi berlangsung sejak pukul setengah 7 hingga setengah 8 pagi dan menyasar sejumlah titik di wilayah Kabupaten Batanghari seperti persimpangan jalan, pasar hingga sekolah-sekolah. Muhammad Aryudah, Jek TV, melaporkan.